Oke, halo semua, kembali lagi bareng gue Rocky Dota Dan kali ini gue mau kenalin ke kalian kurir yang keren banget Dan gue rekomendasiin untuk kalian semua Yes, ini adalah Star Leather Grillhound Kurir ini menurut gue gak kalah keren ya sama unusual kurir Dan bahkan kurir-kurir sekelas Oni B-Style 21 loh Jadi disini gue mau kasih tau kalian Gimana caranya merubah kurir ini menjadi seperti ini Dan menjadi seperti ini Oke, so kalau gitu langsung aja Without any further ado, kita let's go Oke, so first thing first Grillhound merupakan kurir yang rilis pada tanggal 14 Februari 2013 Dengan kualitas genuine yang didapatkan Dari membeli tiket SLTV Star Series Season 5 Kurir ini memiliki ambience effect yang bisa ditingkatkan Dengan menonton game atau replay dari Star Series Season 5 So, jadi untuk dalam hal custom Menurut keterangannya disini emang tidak ditampilkan macam-macam stylenya Seperti halnya kurir-kurir lainnya yang biasanya di settingan kurir itu ada settingan stylenya Dan kurir ini tuh gak ada Dan menurut keterangannya sendiri, untuk customization itu dibagi jadi 2 ambience effect Yaitu default dan maksimum 100 effect untuk watch game atau replay tersebut Cuman ya guys ya, disini gue rasa nih ada sesuatu bug atau informasi ini tuh gak valid gitu Karena menurut short video ini yang gue temuin di youtube Jadi setiap kelipatan 10, 50, 100, 500 bahkan 1000 itu punya ambient effect yang beda-beda loh Jadi disini gue pengen nunjukin ke kalian betapa indahnya kurir yang gak banyak orang tau ini Oke jadi seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah looks atau penampilan Genuine Star Leader Grillhound yang default Polos aja, kalian bisa lihat ini bentuk kurirnya seperti ini guys ya Jadi ini hellhound, kayak bawa pedang dan shield dengan logo Star Leader Hanya seperti ini aja guys Untuk merubah style curry ini, kalian hanya memerlukan spectator jam Yang bisa kalian dapetin di market dengan harga yang murah banget Dan biasanya kalau misalkan kalian cari curry ini di market, biasanya emang udah ada tuh jam tersebut Oke disini gue pengen buktiin kalian, gue pengen tunjukin ke kalian Perbedaan style default, style 100 dan style 1000nya itu seperti apa Kita coba berubahin dari style default ke style 100 dulu ya Oke caranya gampang banget, kalian tinggal langsung aja add jam Lalu kalian cari jam spectator kalian Nah disini gue sambil contoh, ini spectator game watchnya kalian bisa lihat disini Ini udah 116, jadi kita akan langsung aja klik select Dan langsung aja disini tulisannya the jam was successfully added Dan kurirnya akan menjadi seperti ini Wow, look at that Kalian bisa lihat efeknya, ambience-nya Ini wah banget guys Ini udah bisa gue bilang lumayan mirip sama Onibi style 21 loh Efek-efek copy-nya tuh gak kalah keren guys Dan ini harganya jauh banget di bawah Onibi Wow, ya kurang lebih 100 seperti inilah ya gue rasa Dan kita akan coba lihat perbedaannya game watch 100 ini dengan 1000 seperti apa Apakah berbeda, disini kita akan buktiin apakah emang benar Kalau misalkan dari searchnya itu maksimal 100 dan kebetulan gue punya game watch yang 1000 Jadi kita akan buktiin apakah yang membedakan game watch 100 dengan game watch 1000 Oke langsung aja kita buktiin, kita tinggal extract jamnya Nah, kita tinggal ganti, kita langsung add jam lagi Oke, disini kalian bisa lihat Disini gue punya jam spectator yang udah game watchnya totalnya 1000 pas Caranya juga sama Kita tinggal select aja jamnya Dan jam was successfully added Langsung aja kita coba cek perbedaannya 3, 2, 1 Oke Wow Look at that smoke guys Wow Wow, kalian lihat asapnya Ini Jadi rame banget asapnya Dan kayaknya ambience epinya Ambience epi di mulutnya juga gak terlalu beda Cuma lebih nyala sih menurut gue Wow, look at this Oh my god This could so crazy Yo Oke So, ini aja dia Kurir kesayangan gue untuk saat ini Jadi ceritanya awalnya gue pengen cari Onibi kan Cuman gue gak tau kenapa Onibi yang style mentok Sekarang harganya udah mahal banget Terus gue pengen cari Baby Rosan juga yang unusual Juga lagi mahal-mahalnya Dan so, gue ketemu kurir ini Dan gue seneng aja ngebagiin tips Untuk mendapatin kurir yang luar biasa ini ke kalian Oke, so, gue kira segitu aja video kali ini Gimana menurut kalian dengan kurir ini? Apakah worth it? Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi Untuk mixed kurir kalian Well, thank you so much guys for watching Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax